Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Perkenalkan, saya Dr. Huryatul Anam Saya Trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan teknik pemeriksaan gula darah Tujuan pembelajaran Mahasiswa mampu melakukan cara pemeriksaan glukosa darah dengan benar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Huryatul Anam Saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini Dengan Bapak siapa? Ziko Bapak Ziko, mohon maaf usianya berapa Bapak? 45 tahun Rumahnya di mana? Gedung unduk Pekerjaannya? Swasta Sudah menikah atau belum? Sudah dokter Sudah menikah ya Baik, datang ke sini dengan keluhan apa? Ada yang bisa saya bantu? Gendutok saya itu mengukur gula darah saya Karena saya ada diabetes Ada diabetes ya Pak Baik, Bapak terakhir makan jam berapa ya? Sekitar 3 jam yang lalu dok 3 jam yang lalu ya Baik Bapak, perlu saya jelaskan Bahwa pemeriksaan ini adalah pemeriksaan gula darah sewaktu Nanti mungkin prosesnya sedikit kurang nyaman Karena jari Bapak harus ditusuk menggunakan jarum Apakah Bapak bersedia? Iya dok Baik, kalau Bapak bersedia silahkan Bapak menempatkan diri Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat-alatnya Alat yang perlu dipersiapkan adalah Glukometer Lensing device Lanset atau jarum Tabung berisi strip Perhatikan kode dan tanggal kadaluarsa Alkohol swab Handscone Pertama Pastikan glukometer sudah terisi baterai Dua Ambil lanset Dan pasangkan bagian dalam lanset pada lensing device Buka penutup jarum atau lanset Tutup kembali lensing device Hingga terdengar bunyi klik Tiga Atur kedalaman dengan memutar ujung lensing device Bisa disesuaikan dengan kondisi pasien Pada umumnya diputar hingga angka 4 Tarik lensing device Sampai terdengar bunyi klik Empat Hidupkan glukometer Pastikan kode pada layar sesuai dengan tabung strip Lima Lalu ambil strip pada tabung Dan pasang ke glukometer Dan pasang ke zu Pemeriksaan glukosa darah Baik ya Pak, saya lakukan pemeriksaannya ya Iya dong Satu, lakukan desinfeksi pada salah satu jari pasien terlebih dahulu Dua, tusukkan jari pasien dengan lensing device yang sudah diisi lanset Dan usap darah yang keluar pertama Tiga, ambil sampel darah yang keluar kedua Dengan cara tempelkan bagian strip pada darah Biarkan darah terserap otomatis ke dalam strip Dan pastikan strip terisi penuh Empat, tunggu beberapa detik Hingga hasil pemeriksaan glukosa tercantum pada layar glukometer Interpretasi hasil pemeriksaan glukosa darah Satu, dikatakan diabetes dan hiperglikemia Apabila HbA1c lebih dari 6,5% Glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter Glukosa darah sewaktu dan glukosa plasma 2 jam Setelah tes toleransi glukosa oral Lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter Dua, dikatakan prediabetes apabila HbA1c antara 5,7-6,4% Glukosa darah puasa antara 100-125 mg per desiliter Glukosa darah sewaktu dan glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral Antara 149-199 mg per desiliter Dikatakan normal apabila HbA1c kurang dari 5,7% Glukosa darah puasa antara 70-99 mg per desiliter Glukosa darah sewaktu dan glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral Antara 70-139 mg per desiliter Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai Saya akan membereskan alat dan cuci tangan terlebih dahulu Membereskan alat glukometer 1. Lepas strip dari glukometer 2. Lepas lanset dari lansing device 3. Buang jarum atau lanset dengan menancapkan kembali dengan tutup lanset terlebih dahulu 4. Buang strip dan jarum yang sudah digunakan ke sampah medis Matikan alat glukometer Lepas handscun dan cuci tangan Alhamdulillah Bapak, pemeriksaannya sudah selesai dilakukan Tadi didapatkan bahwa hasilnya gula darah Bapak dalam keadaan normal Untuk selanjutnya, Bapak dapat melanjutkan pengobatannya Dan Bapak juga harus rutin minum obat ya Pak Jadi dok, kenapa kok harus minum obat dok? Padahal kan saya normal Ya, tapi kan Bapak sebelumnya punya riwayat sakit diabetes melitus atau kencing manis Jadi, obat-obat ini digunakan untuk mencegah komplikasi yang dapat timbul di organ tubuh Bapak Selain minum obat secara teratur, Bapak juga harus tetap diet rendah gula Juga harus olahraga secara teratur Juga melakukan pola hidup yang sehat lainnya ya Pak Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak dok, sudah Baik, terima kasih atas kerjasamanya Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!